Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi dengan saya di megaman channel ya oke untuk video kali ini kembali lagi kita akan bermain game ultraman justice become dan di kesempatan kali ini kita akan coba ya upgrade ya salah satu karakter saya ya ini adalah si ultraman of hurricane oke ya dia sudah bintang 3 dan kita akan langsung aja build dia ya oke disini kita akan langsung aja biar cepet ya kita pakai yang ini kita langsung upgrade semaksimal mungkin ya oke ini bisa sampai level 50-an ya oke oke biar ini juga bisa kepake oke ini banyak sekali yang kecil-kecil ini ya waduh ini gak bisa ditahan soalnya ya harus di klik-klik gini ya waduh boros bro Aduh capek juga oke gini aja lah oke ini habis-habis ya yang seribu ya oke 51 mentok kemudian kita akan ini awaken ya istilahnya ini apa ini oke otomatis langsung oke kemudian ini kita kita pakai yang apa namanya lebih tinggi aja ya biar mungkin xp nya juga lebih besar oke dapat harusnya satu oke kemudian ini kita sudah punya malahan ya iya langsung oke oke kita ini kurang 8 tadi ya kita pakai aja langsung aja oke kemudian kita balik oke sudah ini kurang 2 oke kita gini aja oke sip langsung kita bikin oke dan ini yang terakhir ya ini saya masih belum bisa oke kita akan apalagi ini yang belum eh kita level up dikit mungkin ya oke nambah lumayan oke oke entahlah ini nambahnya gimana ya apakah ini memang berubah-ubah ya Oh ini harus di kunci ya kalau yang sudah tinggi gini berarti kita harus kunci Oh ini sudah ungu Oh kita kalau mau kunci harus Oh gitu juga susah juga ya lumayan boros juga Oke kita coba akan naikkan juga punya saya yang lain ya oke bentar oke ini sudah oke dua ya waduh ini sudah bayar ya kalau mau dua ya ya kita naik-naikkan dulu lah ya ini Z nya sudah lumayan sih yang ini oke ada dua yang lumayan wuuh ini sudah emas ya oke yang Max aja Max Oke emasnya kita kunci satu oke udah dapet dua emas ya oke kita coba aja dulu ungu ungunya ada dua ya oke lah gini aja dulu yang penting kita naik-naik dikit lah ya kita naik-naikkan dikit oke kemudian kita tata dulu ya tim kita ya ini kita belum tahu persis ya kemampuan si Ultraman Obligan ini oke kemudian ini gini aja Z nya di sini ini Max nya di belakang ya oke gini aja lah nggak apa-apa 42 ya oke kemudian apalagi ya untuk oh iya ini tadi saya copot si Ultraman Obligan nya ya jadi kemungkinan dia pakai equip mungkin yang oke ini kita copot dulu aja oh iya teman-teman mungkin yang tahu ya cara cari equip tuh dimana ya karena saya apa namanya kesulitan ya untuk mencari equip biasa nggak tahu tempatnya ya mungkin buat teman-teman yang tahu farming equip dimana mungkin bisa tulis-tulis di kolom komentar ya biar tim saya jadi lebih gigi lagi ya karena saya mentok melawan si Gata Notor ya oke ini ini Obligan nya kita kasih equip yang terbaik oke ini dia ini tadi sisa dari si Ob Origin kita pakai kesini oke yang lain ini kita naikkan juga level up nya ya bentar-bentar oke oke naik 51 lah lumayan ya bisa nambah battle power juga ini obligan nya enggak kita bawa oke Max nya sudah ini sih Gaya ya Gaya juga ini bintang 2 ya kita naikkan aja dikit-dikit lah oke sip udah semua kita akan langsung aja masuk ke mode story ya kita ke 58 aja lah ya kalau 59 itu masih sulit banget ya untuk kita kalahkan ya oke langsung aja battle power kita hanya 43 ribu ya oke seperti apakah ya jurus dari si Ultraman Obligan ini apakah kali ini dia bisa merubah merubah kekuatan dari tim kita ya yang selama ini masih mentok apakah jadi lebih GG lagi oke oke dia nyerang bagian belakang ya dan sakit banget tadi ya tusukannya oke uh lumayan ya waduh si Zero pusing terus nggak bisa membantu serangan oke siapakah ini oke Max Ultraman Max nya langsung kasih jebret oke let's go gaya langsung cambukan mau G2 langsung kena ya belakang juga kena oke oburikanya masih belum mengeluarkan jurus ini ya tadi udah langsung dipakai sama karakter yang lain ya oke oke kali ini kita akan nanti coba pakai ya jika memang sudah ada kesempatan untuk menggunakan apa namanya ini dia kita sudah pakai seperti apakah jurusnya oke wuuu wuuu wah dia kayaknya bisa nyerang setelah bunuh dia bisa menyerang yang lain lagi ya oke tapi lumayan mantap ya serangannya walaupun hanya ke satu orang tapi eh damage nya lumayan banyak oke kasih lagi iya mantap oke oke ya ya cukup lumayan ya ya kita akan coba lagi lah ya ke apa namanya chapter line naskai lagi ya kita coba chapter 53 ya buat temen-temen ya yang tahu cara farming equipnya ya apakah equip disini harus beli apa memang bisa farming ya mungkin bisa tulis-tulis di kolom komentar ya karena saya eh merasa tetap kesulitan ya kalau tanpa equip itu battle powernya nggak bisa eh lebih tinggi lagi ya equip-equip saya yang sebelumnya itu enggak tahu ya dapetnya dari mana ya tahu-tahu eh pas ngelesain misi-misi mungkin pas dapet ya sedangkan saya sendiri ketika farming-farming eh eh apa itu medal ya batu-batu itu nggak pernah dapet equip ya padahal udah menghabiskan cukup banyak sekali eh stamina ya oke eh yuk ini dia waduh udah dipakai sama Ultraman Max dulu habis ini apakah kita bisa mengeluarkan jurus kita oke kenapa daya dulu Max nya malah belum ya top origin nya Ultraman of Buri kayaknya malah belum ya waduh udah kehabisan apa namanya ini eh skill ya nggak bisa dipakai ini aduh waduh telat ya karena ini memang mainnya auto ya oke ya tapi keren lah ya keren banget eh damage nya itu memang ke satu karakter tapi eh cukup besar ya karena dia fokus ke satu karakter ya oke teman-teman mungkin sampai disini dulu ya video kita kali ini tetap dukung terus megaman channel tinggal di tombol subscribe like share atau komen ya di video-video megaman channel oke sampai ketemu lagi di game-game berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh